Oke teman-teman, setelah kita kemarin itu bicara mengenai set up diri Anda Anda inginnya mau apa gitu loh, apakah Anda ingin mengasah skill Anda dan keterampilan Anda Sehingga Anda ingin magang dulu baru tahap ke tahap ke tahap by process gitu loh Seperti yang dibilang oleh Zakma yang bikin Alibaba itu Set up diri kalian untuk ikut orang Apakah Anda ingin mendapatkan uang, ini yang paling penting memang Jadi teman-teman itu diantara dua pilihan Mau mengasah skill Anda untuk berpetualang Atau ingin nyaman saja dapat uang selesai Dapat uang selesai Tapi kan masalahnya kan apakah ilmu, skill dan kemampuan Anda sudah terpenuhi gitu loh Untuk melakukan hal itu Itu yang masih paling sulit ya kan Dari beberapa banyak pertanyaan teman-teman, teman-teman banyak bertanya masalah profesi Gitu loh, masing-masing untuk dokumenteris Untuk dokumenteris memang tidak terpukau oleh apakah Anda harus dari skenario writer atau script writer Atau dari mana saja tidak Tapi sebenarnya begini Untuk sebuah profesi ini sebenarnya gini ya Kalau untuk sebuah profesi Mau dia sinematografi, DP, editing dan segala macamnya Itu tidak masalah Dia kadang-kadang ke fiksi, kadang-kadang ke dokumenter Kadang-kadang yang lain-lainnya Tetapi ingat Ini sama saja dengan sama-sama mengendarai sepeda motor gitu kan Sepeda motor ya sama Sama-sama mengendarai kendaraan dengan roda dua gitu kan Roda dua Roda dua Oke Ada roda dua khusus buat city jalan raya Ada yang khusus buat track yang bukan jalan raya Track tanah dan segala macamnya Trail lah istilahnya Nah Sayap sebagai pengemudi Mampu untuk di city Dan juga mampu untuk di track Di track yang tanah gitu kan Artinya sama-sama punya mengendarai sepeda motor yang sama Tetapi kita punya treatment masing-masing Kalau misalnya naik sepeda motor tipe A Misalnya Matic ya Kita masuk ke city Tentu cara kita menyetir di city dengan di track tanah itu Dengan sepeda motor yang sama dengan manusia yang sama Pasti kita punya treatment masing-masing Kalau city seperti ini Kalau misalnya track tanah seperti ini Nah untuk profesi semua departemen seperti sinematografi, sol, dan segala macamnya Ini yang perlu di set up Oke saya lagi berada di track tanah berarti saya harus seperti ini Saya ada di city Berarti saya harus seperti ini Nah kebanyakan teman-teman ini memukul ratakan Misalnya dia lebih banyak di city Dia belum pernah masuk ke tanah Bagaimana tidak di jalan di track tanah Nah itu tekstur jalannya gini-gini Gini gelombang-gelombang lah misalnya gitu kan Nah kalau dia bawa semua skill dari city ke tanah Dia akan kaget dan tidak tahu selahnya gitu loh Tidak tahu triknya Segala macam Karena dia terbiasa di city gitu kan Tetapi bagi dia Dia membawa semua city itu ke track yang tanah Tanpa harus mempelajari dulu track tanah itu seperti apa gitu Nah begitu Begitu juga dengan kebalikannya Yang biasanya track tanah Tiba-tiba di city biasanya sih Kalau track tanah kan ugal-ugalan tuh Track tanah kan Ketika dia masuk di city No problem gitu loh Kayak gak ada tantangan gitu loh Tapi resikonya dimarahin banyak orang gitu loh Karena gaya nyetirnya dia seperti track tanah gitu loh Ugal-ugalan Nah Sebenarnya Kesalahan dari kita semua Tidak men-setupkan untuk diri kita Kita lagi dapat proyek yang mana gitu loh Ini juga berpengaruh juga untuk proyek misalnya gini Ini adalah sebuah independent Atau low budget atau job thank you gitu misalnya Atau Komersial yang hingar-bingar Alat apa aja oke Bisa di rental gitu loh Nah Ketika dia dengan kenyamanan bekerja Dengan semua fasilitas ada Tiba-tiba dia masuk ke dalam Suasana production yang Serba keterbatasan Serba keterbatasan Serba ini Serba itu semuanya Dan dia stuck gitu loh Aduh kalau tidak tipe kamera ini Gue gak mau syuting gitu loh Kalau tidak lampunya tipe ini Gue gak bisa bikin lampu gitu loh Gue Harus pakai Tipe ini Tipe ini Tipe ini Baru gue bisa syuting gitu loh Nah Ada orang juga Yang Dia Dia sering pakai alat A Tetapi ketika dia di production Dia tidak bisa dapat alat A tersebut Tetapi dia bisa mengakali seolah-olah gitu loh Seolah-olah Tipe lampu A ini Dia bikin dari apa gitu misalnya gitu loh Untuk mengantisipasinya Ini sama aja zaman dulu kita syuting Tidak ada doli Karena kalau rental mahal Akhirnya kita pakai kursi roda kan Gitu loh Kursi roda Taruh Head tripod di atasnya Udah tinggal dorong aja gitu loh Atau si kamera bandnya Handheld Duduk di kursi roda Kita dorong gitu loh Nah ini kan trick gitu loh Trick smart gitu loh Nah Kalau tidak Bisa mengakali seperti itu Ini posisi yang sangat sulit Ketika berhadapan dengan production Sekarang gini lah Production tuh kan banyak ya Ada yang hingar-bingar Ada yang middle Ada yang low Banget gitu kan Kadang-kadang kan kita juga suka mikir gitu kan Aduh mau terima yang mana nih ya Ada tawaran tapi low banget gitu loh Tapi kan ada take and give gitu loh Kalau anda untuk 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 melakukan sesuatu Oke Ini ada yang Independent Low budget Tapi gue suka ceritanya Tapi gue ingin coba dengan gaya Yang belum pernah gue coba Selama gue syuting di Di komersial apa segala macam Dan Direkturnya biasanya Kalau untuk bikin film independent Justru dibebaskan Untuk Untuk Ayo gaya kalian apa Gaya kalian apa Ayo pakai Kita gabungkan jadi sebuah film gila gitu kan Justru inilah fungsi film independent gitu loh Sama seperti Dialog saya yang sebelum-sebelumnya itu Untuk bikin film independent Kalau anda bikin film independent Dengan teknik syuting Masih itu-itu aja Sayang sekali gitu loh Ini mumpung gak ada kliennya Mumpung Kalian bayarin sendiri Syutingnya Seharusnya kalian merdeka gitu loh Seharusnya kalian harus keluar dari Out of the box gitu loh Berkreasi seharusnya Kalian bisa bikin Dunia dibalik misalnya Bisa aja Karena kalian yang punya kuasa gitu loh Mumpung ini film independent Kalau gak gila sekalian Gila nanggung tuh gak enak gitu loh Gila sekalian Tes gitu loh Gitu loh Makanya saya Kadang-kadang suka Lihat teman-teman Bikin film independent Terus ceritanya apa Aduh standard banget Gaya syuting gimana Standard juga Aduh Independent dimananya nih Di budget Ini bukan independent namanya Ini ngakal-ngakalin budget Independent dari budget Sampai ke Semuanya itu Bebas Mumpung Tidak ada klien yang bilang Gue gak suka ini Gue suka ini Gue suka ini Mumpung gak ada klien Bebas Sesuai dengan departemen Masing-masing Saya lebih suka yang Kadang-kadang yang gitu Buat ngetes skill saya Gitu loh Setelah kita tes Kan kita balik lagi Ke industri Untuk cari uang Gitu kan Gitu Itu ibaratnya buat Kayak latihan Latihan skill Gitu kan Ya kalau kita ke industri Kan yang kita bikin Itu-itu aja Gitu loh Ibaratnya merem Gitu loh Ya begini Opennya Ya gini-gini Udah terstruktur Sistematis Dan segala macemnya Tinggal Kata dosen saya dulu Tinggal kencing aja Gitu loh Nah Ada yang Project yang Middle gitu Gak hingar-hingar Alakadarnya Kalau pun Pingin Ya bikin dari apa aja Gitu kan Sama seperti yang Saya bilang tadi Kursi roda Dan segala macemnya Itu ada yang Hingar-hingar Nah posisi anda Apakah anda Bisa ketiga-tiganya ini Atau Anda tidak bisa Gitu loh Tapi kalau anda tidak bisa Ketiga-tiganya ini Sayang sekali Gitu loh Artinya anda Terbudakin Oleh Sesuatu Yang udah Nyaman Bagi anda Gitu loh Biasanya Seorang siniman Itu Dia udah bosan Pake pulpen Dia Pengen coba Celupin jarinya Kedalam tingkat Dan dia tulis Pake tangan Gitu loh Itu inovasi Dia gitu loh Biasanya Seorang siniman Tapi kalau kita udah tergantung Dengan sistem Dan alat Yang tertentu Kita kayak Stuck Gitu loh Dan saya Secara pribadi Saya Lebih suka Berkembang Dalam diri saya Dan kreativitas saya Dan segala macemnya Terus kita kembali lagi Kepada Masalah film Dokumenter Mas Saya itu Kerjaannya Satu tahun Itu dapatnya Cuman satu Gimana ya Cara dapatin Banyak ya Pertanyaannya Cukup Gampang Cukup Cukup Gampang Pertanyaannya Jawabnya Juga cukup Gampang Ya Kalau saya Kalau saya Jawab Saya akan Pertanya Anda itu Siapa Gitu kan Ya saya Misalnya Si B Dari Kabupaten A Ya Kamu yang Ngomong Gitu loh Kamu yang Ngomong Dan kamu Kasih tahu Kepada Saya Tapi Apakah Semua orang Tahu Siapa Kamu Enggak Mas Apakah Semua orang Tahu Kamu Pembuat Film Ya di Kampung Saya Saya Sudah Terkenal Bikin Film Di Kampung Saya Orang Orang Sudah Tahu Saya Sering Bikin Film Gitu Ya berarti Anda cari Duitnya Salah Jangan Di Jakarta Di Kampung Anda Seharusnya Nah Setelah Anda Bikin Di Kampung Anda Bikin Film Dana Dari Kampung Nah Anda Coba Masuk Ke Jakarta Gitu Ada Enggak Mas Koneksi Yang Kenalin Saya Buat Mau Budget Bikin Film Pertanyaannya Gitu Kalaupun Saya Kasih Tahu Ini Ada Orang Mau Bikin Terus Orang Itu Bilang Ini Siapa Gitu Pasti Gitu Juga Jawabannya Nah Sebenarnya Untuk Film Dokumenter Secara Apa Yang Saya Bilang Semi Semi Industrinya Sudah Ada Gitu Apalagi Untuk Saat Ini Film Dokumenter Ini Sudah Ada Semi 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 Industrinya Gitu Taruh Dulu Kita Bikin Namanya Company Profile Terus Iklan Layanan Masyarakat Atau Penyuluhan Gitu Kan Dulu Masih Masih Susah Loh Saya Juga Bingung Ini Dulu Kita Bikin Company Profile Itu Cuman Ditonton Lima Orang Doang Di dalam Sebuah Rapat Komisaris Di Sebuah Perusahaan Big Boss Dateng Dari Luar Negeri Tunjukin Langsung Company Profile PT Mereka Oke Yang Nonton Cuman Empat Orang Lima Sama Sekretaris Sudah Kita Dan Kita Memang Dibayar Cantik Memang Waktu Itu Oke Oke Terus Untuk Pemerintah Dulu Itu Masih ada Namanya PSA Kadang Kadang Oke Lah Dia Akan Beli Slot Iklan Di TV Tiba Tiba Nongol Nongol Mengenai Demam Berdarah Apa Segala Macem Tapi Kan Enggak H Cuman Satu 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 Misalnya Pemerintah Pusat Gitu Kan Nah Sekarang Orang Orang Banyak Main Di Sosmed Di Media Masa Di Youtube Di Mana Mana Gitu Nah Apalagi Sekarang Negara Lagi Royal Royalnya Untuk Membuat Sebuah Penyuluhan Penyuluhan Dan Segala Macemnya Gitu Untuk Mengisi Website Atau Sosial Media Tersebut Gitu Apalagi Sekarang Kan Tiap Provinsi Itu Sudah Mulai Mengembangkan Daerah Mereka Masing 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 Gitu Bungkulu Nias Apa Mengembangkan Semua Potensi Wilayah Masing Masing Untuk Mereka Angkat Gitu Dan Dijadikan Sebuah Profil Di Sebuah Daerah Yang Nanti Mereka Akan Serangnya Itu Di Sosial Media Gitu 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 Artinya Secara Struktur Atau Income Untuk Membuat Film Dokumentar Di Indonesia Sebenarnya Sudah Ada Gitu Belum Lagi Dari Swasta Belum Lagi Kalau Mau Bikin Film Dokumentar Yang Seriusan Misalnya Gitu Kan Belum Lagi Dari Banyak Faktor Dari Banyak Bidang Kayak Kementerian A Kementerian B Kementerian C Semuanya Karena Sekarang Ini Apapun Itu Campaign Melalui Audiovisual Saya Mau Kentuk Campagen Di Youtube Orang Mau Tidur Di Youtube Apa Sekarang Audiovisual Dan Kita Juga Harus Fight Dengan Media Yang Satu Ini Media Sosial Gitu So Sosial 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 Sosial